hai hai oke teman-teman semuanya jadi kali ini saya ingin sedikit membahas tentang Hai AC yang metrum atau soft body disini saya membahas masalah ini karena ada pertanyaan dari teman saya nanti saya akan cantumkan videonya contohnya AC yang soft body ya Nah ketika teman-teman mendapatkan AC itu soft body ya makanya untuk teman-teman teknisi ini untuk saling mengingatkan saja ketika kita akan melakukan perbaikan apapun di AC kita harus cek terlebih dahulu ya short atau tidak bodinya contoh seperti ini menggunakan test pen karena banyak sekali kejadian yang tersengat nah apa sih penyebabnya dari short body tersebut jadi ada beberapa penyebab AC itu mengalami short body yang pertama diantaranya itu yang sering ditemui itu kadang groundingnya ini kabel groundingnya ini ini kan kabel yang dari indoor unit ya ini tidak terpasang ya mungkin di sini dipasang tapi di yang ke instalasi PLN itu enggak dipasang yang mana fungsinya grounding ini untuk membuang arus bocor yang akan dibuang ke bumi atau tanah ya jadi ketika ada harus bocor maka dibuang ke tanah atau ke bumi jadi seperti itu makanya sangat penting banget untuk grounding ini dipasang nah kemudian untuk berikutnya itu teman-teman bisa dicek juga di kabel-kabelnya ya di dalam sini kita akan coba buka aja supaya teman-teman tahu nah di sini ya teman-teman cek di kabel-kabel sini ya nah di kabel-kabel sini Apakah kabelnya atau soketnya ada yang korosinya atau ada yang lecet di sini teman-teman periksa di bagian kabel ini karena takutnya di kabel-kabel ini ada yang terkelupas nempel di bodi sini teman-teman cek dulu kemudian teman-teman juga bisa cek di bagian di sini di bagian overloadnya biasanya banyak terjadi di sini kalau AC memang AC-AC lama di soket-soket ini ya itu cek apakah ada korosi atau tidak kalau memang ada korosi teman-teman coba kita bersihkan dulu ya jadi seperti itu untuk di kabelnya dicek juga di daerah kabelnya kemudian bisa juga dari kapasitor yang bocor ya biasanya kalau kapasitor bocor biasanya dia di bagian kapasitornya bisa juga dari kompresor teman-teman nah kompresor ini bisa juga bikin soft body nah biasanya kompresor ini ketika sudah soft body biasanya kompresor ini gulungannya itu sudah mulai kurang baik langkah yang harus dicek ketika teman-teman mendapatkan AC yang nitrum ya atau soft body yang pertama yang harus teman-teman lakukan coba teman-teman ukur berapa tegangannya ya jadi cara ngukurnya seperti ini kita sangkutkan ke sini aja ini posisikan di kalau yang punya tangamper ya pakai tangamper kalau yang pakai multitester juga bisa pakai multitester untuk mengecek tegangannya nah caranya adalah teman-teman yang perut merah bebas lah ya mau merah mau hitam kemudian di netralnya juga teman-teman cek juga seperti ini satu ke netral yang kabel dari indoor yang mau ke outdoor kemudian yang satunya itu ke bodi outdoor sini ya teman-teman cek dan lihat berapa voltase yang keluarnya ya kalau voltasenya masih di 100 itu mungkin masih dalam keadaan oke lah ya mungkin ada kebocoran arus tapi kalau udah kebocorannya udah 220 volt ketika teman-teman ukur berarti ada permasalahan di kompresor untuk langkah berikutnya teman-teman bisa coba teman-teman balik ini kan hitam dan biru teman-teman balik antara kabel ini teman-teman pasang di sini dan kabel biru balik dipasang di sini artinya dibalik ya kabel ini seperti itu itu kalau ada nyetrum di bagian outdoor teman-teman bisa balik dulu antara fasa dan netral teman-teman balik posisinya itu yang pertama dilakukan kalau memang outdoornya nyetrum kalau memang tetap nggak mau juga ya nggak mau juga tetap nyetrum juga teman-teman bisa tambah grounding ya teman-teman bisa tambah grounding teman-teman teman-teman bisa bikin kabel ya pasang di sini diluitkan di sini atau pakai sekun kemudian cari kabel yang agak besaran kemudian tanam di tanah itu juga bisa untuk buang arus bocor tadi jadi seperti itu ini kan ground nih body ini ground semua nah teman-teman bisa tancapan di tanah itu untuk cara keduanya apabila outdoor itu masih dalam keadaan masih nyetrum ya Oke kita ke bagian indoor ini apabila teman-teman menggunakan stop kontak seperti di gambar teman-teman bisa lakukan untuk menukar kawat netral dan kawat pasangnya grounding di sini coba teman-teman potong saja jangan dipasang groundingnya teman-teman lepas grounding ini itu yang bisa dicoba dilakukan Oke teman-teman cukup sekian videonya semoga bermanfaat ya